Halo semua, apa kabar? Semoga selalu sehat. Perkenalkan kami adalah siswa kelas 7C SMP Reginapati, Surakarta. Dalam kesempatan ini, perkenankanlah kami dari kelompok 8 dengan anggota Olin, Aditya, Naomi, dan Alvaro. Memberanikan diri untuk mempresentasikan tugas kami di bidang Problem Based Learning dengan judul Teknologi Berkah atau Bencana. Kelompok 8 akan mengangkat tema kesehatan dipandang dari sisi pembelajaran informatika, bahasa Indonesia, matematika, dan agama. Dengan pengamatan efek pandemi dalam menggunakan media elektronik di seluruh segi kehidupan masyarakat. Apa yang dimaksud dengan sehat? Pengertian sehat atau sehat jasmani adalah keadaan di mana fisik dan jasmani seseorang dalam keadaan normal tidak sakit secara fisik, dan semua organ menjalankan fungsinya dengan baik dan maksimal. Sehat jasmani juga bisa diartikan keadaan fisik seseorang yang tidak sakit, dan semua anggota tubuhnya bisa berfungsi dengan normal. Untuk bisa beraktifitas dengan baik, seseorang harus sehat jasmaninya. Karena apabila seseorang sehat, jasmaninya dalam artian tidak sakit. Maka orang tersebut bisa beraktifitas dengan normal, sehingga kehidupan orang tersebut bisa berjalan dengan semestinya. Sehat jasmani juga diperlukan karena merupakan syarat agar seseorang bisa terus melanjutkan hidupnya. Rohani adalah keadaan mental seseorang yang dimana orang tersebut merasa sehat, bahagia. Orang yang sehat rohaninya akan berpikir secara positif terhadap segala persoalan yang terjadi bisa hidup berdampingan dengan orang lain, serta mampu mengatasi tantangan dalam hidupnya. Orang yang sehat secara rohani bisa memahami bagaimana perasaan orang lain dan juga perasaan dirinya sendiri. Orang-orang ini akan mudah menyesuaikan diri manapun berada. Jasmaninya akan memiliki ciri-ciri bisa dilihat dari penampilan fisiknya, dan ciri-ciri tersebut dapat dilihat dengan sangat jelas. Di antaranya adalah aktif secara fisik. Orang yang jasmaninya bisa dilihat dari aktivitas fisik yang dijalankan orang-orang tersebut. Biasanya mempunyai ciri-ciri seperti lincah, energi, dan juga aktif. Orang yang sehat jasmaninya selalu bersemangat menjalankan aktivitas sehari-hari dan tidak terkesan lesu atau malas. Mengalami pertumbuhan yang baik. Orang yang sehat jasmaninya, maka pertumbuhan fisiknya juga berkembang secara maksimal. Pada anak, anak bisa dilihat dari bentuk fisik baik tinggi badan, maupun berat badan berkembang sesuai dengan usianya. Tampilan fisik terlihat sehat. Orang yang sehat jasmaninya mempunyai tampilan fisik yang sehat. Seperti kulit yang halus dan secerah. Sinar mata tajam, wajah tidak pucat, rambut tumbuh lebat, serta bibir kemerahan. Dan hal ini tidak akan dijumpai pada orang yang fisiknya tidak atau sakit. Orang yang sehat rohaninya juga memiliki ciri-ciri bisa dilihat. Melalui sikapnya diantaranya adalah memiliki emosi yang stabil. Orang yang sehat rohaninya memiliki tingkat pengandalian emosi yang baik. Sehingga emosinya tetap stabil dalam situasi yang bagaimanapun. Terlihat ceria dan percaya diri. Orang yang sehat rohaninya tidak menganggap persoalan hidup sebagai beban. Sehingga orang tersebut akan selalu nampak ceria dan percaya diri dalam segala situasi dan kondisi. Permasalahan ada di kesehatan. Di saat COVID saat ini, banyak masyarakat yang tidak mentaati peraturan dari pemerintah. Seperti menggunakan masker saat keluar rumah, membawa hand sanitizer, dan berjaga jarak. Masyarakat banyak yang tidak berhadian terhadap dirinya dan sekitar. Sehingga banyak masyarakat yang berdampak COVID-19 tersebut. Penyelenggaraan hal-hal tersebut di atas agar dilaksanakan dengan penerapan protokol kesehatan, pencegahan, dan penanganan COVID-19 secara ketat. Sesuai kapasitas dan kemampuan masing-masing. Serta memperhatikan ketentuan peraturan perunjang-unjangan yang berlaku. Dampak seseorang yang mengalami kecanduan terhadap video atau permainan berbasis internet atau game online sangat besar. Seseorang yang mengalami adiksi disamping mengalami keluhan secara fisik. Juga mengalami perubahan struktur dan fungsi otak. Demikian pernyataan salah seseorang praktisi kesehatan jiwa Dr. Kristiana Sista SPKJ saat ditemui dari Departemen Psikiatri FKUI RSJM Senin Petang 2 atau 7. Struktur dan fungsi otaknya mengalami perubahan. Jadi kalau kita lihat otaknya pakai MRI, ada perubahan di bagian otak prefrontal cortex. Tutur dari sista gangguan pada bagian otak tersebut mengakibatkan orang yang mengalami suatu tergantungan atau kecanduan kehilangan beberapa kemampuan atau fungsi otaknya. Antara lain fungsi atensi atau memusatkan perhatian terhadap sesuatu hal atau fungsi eksekutif merencanakan dan melakukan tindakan dan fungsi inhibisi atau kemampuan untuk membatasi. Adanya perubahan otak membuat dirinya sulit mengendalikan perilaku impulsif. Sering pasien bilang sama saya, sudah bosan main game. Tapi tidak bisa berhenti karena memang otaknya sudah berubah. Fungsi otak yang berfungsi untuk menahan perilaku untuk tidak impulsif. Itu sudah terganggu. Nadal dia sendiri sudah tidak menikmati, tapi tidak bisa berhenti karena kehilangan kontrol tadi terangnya. Salah satu contohnya adalah dikarenakan terbiasa untuk mendapat reward cepat seperti yang didapatkan pada saat bermain game. Mereka menjadi susah menunda keinginan. Misalnya lapar, dia meminta makan harus saat itu ada makanan. Marah saat ada delay. Terang dari sister, selain berperlilaku impulsif, biasanya orang yang kecanduan video atau game online kehilangan fokus saat mengerjakan sesuatu sehingga berdampak pada prestasi dan produk fitisnya. Emosi yang tidak stabil juga seringkali berdampak buruk pada hubungan relasinya. Sehingga sebagian besar para pecandu video atau game online menunjukkan sikap yang antisosial. Sementara itu, dari sisi kesehatan seringkali mengalami gangguan tidur sehingga mempengaruhi sistem metabolisme tubuhnya. Sering merasa lelah, patikui sindrom, paku leher dan otot hingga karpal turna sindrom. Selain itu, kecenderungan cenderungan live dan memprioritiskan bermain game dibandingkan aktivitas utama lainnya. Atau misalnya makan, membuat para pecandu game online mengalami dehidrasi, kurus, atau bahkan sebaliknya obesitas. Dan berisikot menderita penyakit tidak menular, misalnya penyakit jantung. Dalam kasus-kasus tertentu kecanduan judi online dampak kerugian ekonomi yang cukup besar. WHO menetapkan kecanduan game online atau game discorder ke dalam versi terbaru internasional statistical classification of disease atau ICD. Sebagai penyakit gangguan mental atau mental disorder, dalam versi terbaru ICD-11, WHO menyebut bahwa kecanduan game merupakan disorders due to addictive behavior atau gangguan yang disebabkan oleh kebiasaan atau kecanduan. Seseorang dikatakan online atau video gaming disorder bila memenuhi kriteria yang telah ditetapkan yaitu adanya perilaku berpola dengan karakteristik sebagai berikut. Ada gangguan kontrol untuk melakukan permainan tersebut atau tidak dapat mengendalikan diri. Dua, lebih memprioritikas permainan tersebut dibandingkan dengan aktivitas yang harus lebih diutamakan. Tiga, intensitasnya semakin meningkat dan berkelanjutan meskipun ada konsekuensi atau dampak negatif yang dirasakan. Empat, perilaku berpola tersebut menyebabkan gangguan yang bermakna pada fungsi pribadi, keluarga, sosial, pendidikan, dan area penting lainnya. Kemajuan teknologi membuat segala hal rasa lebih mudah, termasuk dalam belanja, memesan barang, dan jasa, hingga membeli makanan sehari-hari. Bagi kebanyakan orang, kemudahan berbelanja secara online ini juga bisa menghemat waktu dan tenaga. Namun tak sedikit orang yang pada akhirnya berbelanja tidak berdasarkan kebutuhan, tetapi juga keinginan dan kemudahan. Misalnya, tawaran diskon dari berbagai platform belanja yang membuat kita semakin tergiur memesan barang tersebut, meski sebetulnya tidak butuh. Jika kamu termasuk orang yang kecanduan belanja online, bahkan melakukannya sebagai kegiatan harian. Berhati-hatilah karena kamu mungkin menderita gangguan mental. Sebuah studi yang dipublikasikan di jurnal Conferences Psychiatry mencatat bahwa dari 122 orang yang mengalami buying, shopping, disorder, BCD, atau gangguan pembelian belanja. 34% diantaranya juga memiliki gejala kecanduan belanja online. Para peneliti studi juga menemukan bahwa mereka yang kecanduan belanja online cenderung menderita depresi dan kecemasan. Menurut penelitian, BCD ditandai dengan kesenangan ekstrim, dengan keinginan untuk membeli berbelanja, serta keinginan yang tak tertahankan untuk memiliki barang-barang konsumsi. Pasien BCD membeli lebih banyak barang-barang konsumsi daripada yang mereka lebih mampu. Barang-barang yang dibeli juga seringkali tidak diperlukan atau tidak sering digunakan. Hal ini akan mempengaruhi kesehatan mental para konsumen. Kesehatan jiwa atau kesehatan mental adalah keadaan sejahtera di mana individu menyadari potensi yang dimilikinya, mampu menanggulangi ketekanan hidup normal, bekerja secara produktif, serta mampu memberikan konstribusi bagi lingkungannya. Hal ini menerangkan bahwa kesehatan mental dipengaruhi oleh faktor sosial, psikologis, dan biologis. Menurut data yang ada, remaja yang menghabiskan waktu dengan gadget mereka akan mengalami depresi dua kali lebih besar, selalu merasa bersalah, merasa putus asa, rada diri, dan tidak berguna. Suasana hadis sering berubah-ubah setelah melihat suatu hal yang menyenangkan atau bahkan yang menakutkan, mudah marah atau sensitif. Banyak penelitian membuktikan bahwa religiositas terkait dengan kesehatan mental. Pesantren dianggap mampu memperkuat religiositas pada remaja. Banyak orang tua memaksukan anak-anak mereka ke pesantren dengan harapan anak-anak mereka akan menjadi orang dewasa yang positif. Masalah yang harus dijawab dalam penelitian ini adalah, apakah ada hubungan antara religiositas dan kesehatan mental remaja di pondok pesantren remaja? Dan, apakah ada hubungan antara dimensi religiositas dan kesehatan mental? Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai korelasi antara sekoreligiositas dan sekolah kesehatan mental yang pada partisipasi, yaitu Hasil ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara sekoreligiositas dan sekolah kesehatan mental. Pada remaja pesantren, dengan 9,61 persen variansi kesehatan mental dapat dijelaskan oleh religiositas, sedangkan sisanya disebabkan oleh faktor lain. Sementara, hasil lain dari penelitian ini menunjukkan bahwa diantara dimensi kesehatan mental, religiositas memiliki hubungan positif dan signifikan, hanya dengan kesejahteraan sosial, yaitu Ini berarti bahwa semakin tinggi tingkat religiositas yang dirasakan oleh remaja pesantren, maka semakin tinggi pula dimensi kesejahteraan sosial mereka. Begitupun sebaliknya. Tips mengatasi kecanduan gadget pada remaja Kecanduan gadget dapat berdampak negatif bagi remaja, maka sebisa mungkin untuk membatasi aktivitas main gadget sejak kecil. Lantas, bagaimana jika anak remaja sudah kecanduan gadget sejak dini? Bagaimana tips mengatasi kecanduan gadget pada remaja? 1. Perbanyak bersosialisasi dengan teman 2. Matikan gadget sebelum tidur 3. Hapus aplikasi yang menjadi penyebab kecanduan 4. Mengetahui dampak kecanduan gadget Sebagai generasi muda, membatasi waktu bermain gadget agar tidak kecanduan HP 2. Tidak mudah tergiur dengan diskon yang ada 3. Kita ikuti kegiatan-kegiatan kegerejaan Kesimpulan yang dapat kita ambil dari PBL yang kita pelajari adalah Kita sebagai generasi muda dapat membatasi waktu bermain gadget agar tidak kecanduan bermain gadget Kita tidak mudah tergiur dengan diskon yang ada di aplikasi online Kita dapat mengikuti kegiatan-kegiatan di gereja Ayo, makan buah-buahan agar sehat dan bugar Berhenti memakan makanan yang mengandung micin dan sering berolahraga agar tubuh tetap sehat Ayo, jangan malas-malasan olahraga Dan makan sayuran supaya tubuh kita sehat Kita perlu makan sayuran Kurangi konsumsi alkohol dan minuman berbelah Sekian presentasi yang bisa kami sampaikan Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe